Pasukan Hispuloh kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada minggu 22 Oktober. Dalam serangan itu, pasukan dari Lebanon tersebut menyerang posisi Israel di Al-Bayad dan Al-Malikia. Hispuloh mengklaim bahwa kedua posisi Israel itu diserang menggunakan rudal anti-tank. Bahkan, akibat serangan mematikan itu, kepulan asap tebal terlihat di Al-Bayad. Sebelumnya, Hispuloh juga melakukan serangan terhadap pos komando dan observasi Israel di Yiftah. Keterlibatan pasukan Hispuloh ini membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF merasa tersudutkan. Jurubicara IDF, Jonathan Konrigus pun mengatakan bahwa Hispuloh beresiko menyeret Lebanon ke dalam perang. Hal itu karena serangan yang ditingkatkan oleh pasukan dari Lebanon itu ke wilayah perbatasan dan menyerang tentara Israel. Ia menegaskan bahwa jika Lebanon terseret dalam perang, maka hal itu tak akan menghasilkan apapun. Justru nantinya Lebanon hanya akan mengalami kerugian besar, kata Konrigus. Selain itu, Konrigus juga menyebut serangan besar-besaran yang dilancarkan Hispuloh hanya akan memperburuk situasi perang antara Hamas dan Israel. Ia juga mengakui serangan yang diberikan Hispuloh sangat berbahaya. Pihaknya juga melihat semakin banyak serangan yang dilancarkan oleh Hispuloh setiap harinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.